Hai Youtubers! Submarine atau biasa disebut kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air dan umumnya digunakan untuk tujuan serta kepentingan militer. Sebagian besar angkatan laut memiliki dan mengoperasikan kapal selam sekalipun jumlah dan populasi dari masing-masing negara berbeda-beda. Selain digunakan untuk kepentingan militer, kapal selam juga digunakan untuk ilmu pengetahuan bawah laut dan untuk bertugas di kedalaman yang tidak bisa dilakukan oleh penyelam manusia. Sejauh ini, ada banyak hal yang menjadikan sebuah kapal selam dianggap paling hebat dan sangat mematikan. Bisa karena ukurannya atau karena teknologi yang disematkan di dalam kapal selam tersebut. Misi utama dari kapal selam serang adalah untuk menghancurkan kapal selam musuh ataupun kapal yang ada di permukaan. Selain itu, kapal selam juga harus memiliki sonar yang baik untuk mendeteksi kapal selam musuh dan tingkat kesenyapan juga sangat dibutuhkan untuk mampu mendeteksi musuh dan meninggalkan lokasi tanpa terdeteksi. Dan berikut daftar kapal selam tempur paling mematikan di dunia. Virginia Kapal selam kelas Virginia atau juga dikenal sebagai kelas SSN 774 adalah kelas kapal selam serang cepat rudal jelajah bertenaga nuklir yang saat ini beroperasi di Angkatan Laut Amerika Serikat. Diketahui bahwa kapal selam satu ini dirancang oleh General Dynamics Electric Boat dan Huntington Ingalls Industries. Kapal selam kelas Virginia ini adalah platform peperangan bawah laut terbaru milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang menggabungkan teknologi siluman, mengumpulkan intelijen, dan sistem senjata terbaru. Selain itu, kapal selam kelas Virginia juga dirancang untuk spektrum luas misi laut terbuka dan pesisir, termasuk perang anti kapal selam dan operasi pengumpulan intelijen. Kapal selam ini dilengkapi dengan 12 tabung peluncuran vertikal untuk rudal jelajah Tom Hawk. Selain itu, kapal selam ini juga dilengkapi dengan 4 tabung terpedo 533 mm. Astute Kapal selam kelas Astute adalah kelas terbaru dari kapal selam armada bertenaga nuklir atau SSN yang beroperasi dengan Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Diketahui bahwa kapal selam tersebut dibangun oleh BAE System Submarine di Barrow Infurness. Beroperasi pada tahun 2010, kapal selam ini pertama kali ditugaskan oleh Royal Navy untuk mampu menyelam di kedalaman lebih dari 150 meter. Kapal selam ini diproyeksikan menggantikan kapal kelas Swift Sur yang sudah tua dan dilengkapi dengan 6 tabung terpedo 533 mm. Diketahui bahwa kapal ini dapat menembakkan torpedo Spearfish, rudal anti kapal Sub Harpoon, dan rudal jelajah Tom Hawk. Selain itu, kapal selam modern ini juga menetapkan standar untuk seluruh Angkatan Laut Kerajaan Inggris dalam hal senjata. Sea Wolf Sea Wolf adalah kelas kapal selam serangan cepat bertenaga nuklir atau SSN yang bekerja dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Diketahui bahwa kelas tersebut adalah penerus yang dimaksudkan untuk kelas Los Angeles. Kapal selam kelas Sea Wolf sendiri berharga sekitar 3 miliar dolar per unit dan menjadikannya sebagai kapal selam SSN termahal dan kapal selam termahal kedua setelah kelas triomhan SSBN Perancis. Beroperasi sekitar tahun 1997, kapal selam kelas Sea Wolf satu ini mampu menyelam hingga di kedalaman 487 meter. Kapal selam kelas Sea Wolf sendiri dirancang dan dibangun untuk mengembalikan keunggulan teknologi Amerika Serikat yang hilang setelah pertengahan 1980-an. Korban utama dari kapal selam berbahaya satu ini adalah kapal selam kelas Typhoon dan Akula. Sebagian besar kapal selam rata-rata melakukan perjalanan dengan kecepatan kurang dari 5 knot untuk menghindari deteksi. Tetapi Sea Wolf dapat melaju dengan kecepatan 20 knot dan tetap bisa menghindari deteksi. Granny Yassen atau juga disebut Granny adalah kelas kapal selam bertenaga nuklir terbaru yang dirancang oleh Malakit dan sedang dibangun oleh Safe Mask untuk Angkatan Laut Rusia. Berdasarkan desain kelas Akula dan kelas Alpha, kelas Yassen diproyeksikan akan menggantikan kapal selam serang nuklir era Soviet milik Angkatan Laut Rusia saat ini. Beroperasi pada tahun 2013, kapal selam kelas Granny ini mampu menyelam hingga kedalaman 300 meter. Diketahui bahwa kapal selam kelas Granny memiliki 24 tabung peluncuran vertikal untuk rudal jelajah dan 8 tabung torpedo 650 mm untuk rudal dan torpedo anti kapal selam. Los Angeles Kapal selam kelas Los Angeles adalah kapal selam serangan cepat bertenaga nuklir atau SSN yang beroperasi dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Diketahui bahwa kapal selam kelas ini juga dikenal sebagai kelas 688 setelah nomor lambung kapal utama USS Los Angeles. Pada tahun 2020, 32 kelas Los Angeles tetap bertugas dan lebih dari kelas lain manapun di dunia, serta mereka menyumbang lebih dari setengah dari 53 kapal selam serang cepat Angkatan Laut Amerika Serikat. Beroperasi pada tahun 1988, kapal selam kelas 1 ini dapat menyelam hingga kedalaman 450 meter. Kelas kapal selam ini memang memiliki susunan senjata yang sangat kuat. Diketahui bahwa kapal selam kelas ini dilengkapi dengan tabung peluncuran vertikal khusus menembakkan rudal Tom Hawk seperti alternatif yang lebih baru. Selain itu, kelas ini juga mampu beroperasi di bawah es dan cuaca dingin tidak menjadi masalah untuk kapal selam satu ini. Sierra 2 Kelas Sierra adalah serangkaian kapal selam serang bertenaga nuklir yang ditujukan untuk Angkatan Laut Soviet dan saat ini dalam pelayanan dengan Angkatan Laut Rusia. Diketahui bahwa kapal selam kelas ini unik karena lambung bertekanan titanium yang ringan dan kuat yang memungkinkan kapal selam kelas tersebut untuk menyelam ke kedalaman yang lebih dalam, mengurangi tingkat kebisingan yang terpancar dan meningkatkan ketahanan terhadap serangan torpedo. Selain itu, kapal selam kelas ini juga didukung oleh reaktor air bertekanan OK-650 tunggal. Kapal selam kelas Sierra 2 secara khusus dikembangkan untuk misi pencarian dan penghancuran terhadap kapal selam nuklir Amerika Serikat. Kapal ini memiliki lingkaran putar yang lebih kecil daripada kapal selam modern lainnya dengan kecepatan dan kedalaman menyelam lebih besar dari kapal selam Amerika. Tidak hanya itu, kapal selam ini juga mampu meningkatkan ketenangan dan sonar. Akula Kelas Akula yaitu sebuah proyek penunjukan Soviet 971 Shukabi adalah serangkaian kapal selam serang bertenaga nuklir atau SSN yang pertama kali digunakan oleh Angkatan Laut Soviet pada tahun 1986. Diketahui bahwa ada empat subkelas atau penerbangan Shukabi yang terdiri dari tujuh kapal proyek 971. Beroperasi pada tahun 1986, kapal selam kelas Akula ini mampu menyelam hingga kedalaman 300 meter. Selain itu, kapal selam ini merupakan salah satu kapal selam serang paling populer dan kebanggaan Rusia. Mereka menandai peningkatan drastis pada desain kapal sebelum Soviet dan kapal selam ini juga jauh lebih tenang dan memiliki sensor yang lebih baik daripada SSN sebelumnya. Kelas Akula II menjadi kapal selam Rusia pertama yang benar-benar lebih tenang daripada kapal selam serang Amerika Serikat terbaru pada saat itu. Diketahui bahwa kapal selam ini memiliki empat tabung torpedo 650 mm dan empat tabung 533 mm. Soryu Kapal selam kelas Soryu atau 16SS adalah kapal selam serang diesel listrik yang pertama dalam memasuki layanan dengan pasukan bela diri maritim Jepang di tahun 2009. Desain dari kapal selam kelas ini merupakan evolusi dari kapal selam kelas Oyashio. Ini adalah kapal selam propulsi udara independen pertama yang dimiliki oleh Jepang. Diketahui bahwa kapal selam kelas ini dilengkapi dengan mesin Kokam Sneval Solution Stirling yang dibuat dengan lisensi oleh Kawasaki Heavy Industries memungkinkan kapal selam tersebut agar tetap terendam untuk jangka waktu yang lebih lama. Beroperasi pada tahun 2009, kapal selam kelas ini mampu menyelam hingga kedalaman 250 meter. Kapal selam kelas Soryu memiliki desain hidrodinamik dan dilengkapi dengan lapisan anekoik. Selain itu, interiornya juga dilengkapi dengan isolasi suara untuk komponen loader sistemnya. Ohio Kapal selam bertenaga nuklir kelas Ohio termasuk 14 kapal selam rudal balistik Angkatan Laut Amerika Serikat atau SSBN dan 4 kapal selam rudal jelajah atau SSGN. Kapal selam kelas Ohio adalah kapal selam terbesar yang pernah dibuat untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal selam kelas ini adalah kapal selam terbesar ketiga di dunia di belakang kelas Typhoon yang dirancang oleh Angkatan Laut Rusia dan kelas Borei. Beroperasi pada tahun 2006, kapal selam terbesar ini mampu menyelam hingga kedalaman 300 meter. Awalnya, kapal selam ini dirancang untuk membawa rudal balistik antarbenua yang memungkinkan mereka menyerang dari bawah permukaan air. Diketahui bahwa kapal selam kelas Ohio, Michigan, Florida, dan Georgia memiliki rudal balistik Trident II yang diganti dengan rudal jelajah Tom Hawk yang lebih kecil. Setiap kapal selam yang dikonversi sekarang mampu membawa sekitar 154 rudal yang juga dilengkapi dengan tabung torpedo sepanjang 533 mm. OSCAR II Kelas OSCAR atau sebutan Soviet, Proyek 949 Granit dan Proyek 949 ANT adalah serangkaian kapal selam rudal jelajah bertenaga nuklir yang dirancang di Uni Soviet untuk Angkatan Laut Uni Soviet. Mereka saat ini dalam pelayanan dengan Angkatan Laut Rusia dengan beberapa kapal yang direncanakan untuk dimodernisasi sebagai Proyek 949 AM untuk memperpanjang masa pakai mereka dan meningkatkan kemampuan tempur. Beroperasi pada tahun 1986, kapal selam kelas OSCAR II ini mampu menyelam hingga kedalaman 500 meter. OSCAR II adalah kapal selam terbesar ketiga dalam hal perpindahan dan panjang. Diketahui bahwa panjang kapal selam ini hanya kalah dari kelas Typhoon Soviet dan Amerika Ohio. Selain itu, kapal selam besar ini juga dilengkapi dengan tabung torpedo 650 mm dan 533 mm yang dapat meluncurkan hulu ledak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton